Anda menyaksikan news update pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Poppy Zedra. Pemirsa BPBD Sumatra Barat memperingatkan warga untuk tetap waspada karena curah hujan diperkirakan masih tinggi selama seminggu ke depan. Sebab masih ada 129 titik potensi titik longsor di 19 ruas jalan. Kepala BPBD Sumatra Barat Nasridal Patria menyebutkan potensi munculnya longsor susulan masih cukup tinggi di wilayah Sumatra Barat, terutama di daerah sekitar perbukitan Bukit Barisan, sekitar 129 titik longsor yang ada di sana. Untuk itu BPBD sumbar mengingatkan warga yang tinggal di sekitar daerah berpotensi longsor susulan di Bukit Barisan agar tetap waspada. Dalam seminggu terakhir terjadi bencana banjir dan longsor di empat wilayah di Sumatra Barat, yakni Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Dharma Syraya, Kabupaten Sijunjung, dan Kota Sawah Luntung. Selain BMKG ini paling tidak seminggu ke depan ini masih ada, masih hujan masih ada juga ya. Untuk itu warga, ya sebenarnya kita Sumatra Barat harus waspada terus, waspada terus. Tapi ini lebih khusus lagi, utama warga yang mau melewati jalan di daerah perbukitan, apalagi kalau hujan, ini harus hati-hati sekali. Kalau bisa menghindar, menghindar, biar lebih jauh tapi lebih selamat kita ya. Kalau perlu, kalau kita tetap mau melewati itu, kita bisa menelpon BPBD, BMKG, minta ramalan cuaca.